nomor 8 perhatikan segitiga ABC ini saya besarkan ya perhatikan segitiga ABC berikut ini BD4CM BD4CM AD8CM AD8CM dan CD16 Tentukan panjang AC karena ini adalah siku-siku otomatis disini juga siku-siku disini siku-siku kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena AC adalah hipotenusannya atau sisi miringnya maka AC kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat AC kuadrat sama dengan 16 kuadrat ini daripada salah gunakan kalkulator 16 kuadrat 256 256 tambah 8 kuadrat adalah 64 maka AC kuadrat sama dengan berapa ini ditambah 64 ya sama dengan 320 ya 320 berarti AC sama dengan akar 320 nilainya berapa bisa kita hitung pakai kalkulator lebih cepat ini diakarkan 17,88 ya jadi ini nilai pembulatan 17,88 saran gunakan bentuk akar saja ya jadi tidak perlu membulatkan atau akar yang diberanakan ya 32 ini kan 8 x 4 ya jadi boleh juga misalnya kalian gini 8 x 4 ini kan 8 x 4 x 10 ya 10 ya jadi ini adalah 8 adalah 2 x 4 ya terus kali 4 10 adalah 2 x 5 ya nah ini masing-masing dikalikan jadi ini nanti sama dengan akar saya taruh di sini saja ya jadi 2 nya bisa keluar dari 2 nya tidak bisa keluar dari akar 4 eh 2 bisa 2 nya ada 2 4 nya ada 2 2 dikali atau di sini saja kalian berarti 2 2 nya kan ada 2 4 nya ada 2 kali 4 ya 2 x 4 kemudian dikali akar 5 5 5 tidak bisa keluar dari akar karena tidak ada temannya ya harus 2-2 sepasang-sepasang nah berarti ini nanti AC sama dengan 8 akar 5 ini juga boleh ya ini yang A tentukan panjang AB ini A sekarang kita menjawab yang B kita kasih tinta lain aja biar enak nah B nya biru ya eh jauh menurut saya tentukan panjang AB AB ini juga bisa pakai Pitagoras AC 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 8 akar 5 ini AC kemudian ini panjang CB ya ini adalah 6 tambah 4 20 yang bertanjakan adalah tentukan panjang AB AB oh jangan pakai ini kita kan belum tahu ini siku-siku apa enggak justru ini adalah pertanyaan C nanti ya jangan pakai ini ya nanti aja pakai 8 dan 4 aja untuk ngerjakan yang B ini 8 ini 4 maka kita akan mencari panjang AB ya panjang ini adalah AB jadi AB kuadrat karena ini adalah sisi miring ya sama dengan ini tadi maka AB adalah 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya kemudian AB kuadrat adalah 8 kuadrat itu 64 4 kuadrat adalah 16 ya maka AB sama dengan 4 tambah 6 itu 10 njemen 1 6 tambah 1 7 tambah 1 8 80 ya maka AB ya ini AB kuadrat masih ya akar dari 80 80 itu bisa 4 kali 2 ini kan 8 terus 10 nya 2 kali 5 4 keluar akar jadi 2 2 dan 2 keluar akar jadi 2 ya ini 2 kali 2 kan 4 ya jadi ini bisa 4 akar 5 ya jadi 4 kali 2 kali 2 boleh 16 16 keluar akar 4 logika itu juga boleh intinya AB adalah 4 akar 5 ya nah sekarang kita menjawab yang C yang C saya kasih warna coklat oke yang C disini ya apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku ya oke nah ini panjang kalau membang siku-siku sekarang hipotenusanya adalah CD maka seharusnya CD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah CA kuadrat atau AC kuadrat ya CD kuadrat adalah 6 tambah 4 ini 20 panjangnya ini 20 berarti apakah 20 kuadrat sama dengan AB kuadrat kita pakai langsung ini aja 80 ya cepat AC kuadrat kita pakai 320 320 ini adalah 400 ya sama dengan 80 tambah berapa ini tadi AC kuadrat 320 ya ini juga 400 ya karena sama berarti terbukti bahwa disini adalah tegak lurus tegak lurus boleh disimbolkan gini boleh beberapa buku gitu atau disimbolkan gini juga boleh ya baik ini pembahasan untuk nomor 8 teman-teman Terima kasih.